Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna Perkenalkan, nama saya adalah Kiki Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Bagaimana peruntungan asmara dan relationship Zodiac Virgo Di bulan April 2021 Dan sebelum saya jelaskan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Jadi nanti begitu saya ada upload video tentang Zodiac yang baru Kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung dari Youtube Oke, langsung kita bahas saja Yang pertama untuk asmara dan relationshipnya yang secara general Oke, disini secara general itu bukan berarti Hanya antara kamu sama orang yang kamu cintai Atau orang yang kamu taksir Atau antara kamu sama keluarga Pasangan, sorry Tapi secara general itu adalah antara Hubungan kamu dengan orang di sekeliling kamu bisa Bisa teman, kos, bisa teman kantor, bisa keluarga Siapapun itu kamu berkomunikasi dan berinteraksi Oke Oke Nah, ini secara general adalah Untuk kamu bisa lebih selektif Siapa yang bisa kamu ajak ngobrol Bisa kamu ajak seneng-seneng orangnya Ya, untuk lebih selektif Dan disini Ketika kamu bisa lebih selektif Di bulan ini kamu juga lebih enjoy Dan berteman Dengan mungkin ada orang yang membuat kamu jadi kayak Ini aku cinta sama dia Soulmate sama dia Atau Nggak masalah Perasaan itu lumrah Ya Perasaan itu tidak bisa disalahkan Dan disini Lebih ke arah setidaknya Off cup disini adalah Pertemuan kamu dengan orang lain Atau hubungan kamu dengan orang lain Ketika kamu sudah memilih-milih Setidaknya Kamu bisa lebih bekerja sama dengan mereka Teamworknya jadi semakin erat Disini kartu disini Lebih kayak mengarahkan ketika kamu lebih selektif Kamu malah jadi lebih Hubungannya makin erat Dengan orang tersebut Jadi Pilih-pilih lagi Siapa yang orang bisa membuat kamu menjadi lebih berkembang Lebih baik Atau Lebih maju Atau Orang ini membawa pengaruh buruk Keputusan kamu apa Misalnya Memilah lagi Memfitur lagi Omongan kamu Dengan dia Membatasi diri Apapun itu Lebih selektif Saya tahu Disini untuk Zodiac Virgo sebenarnya sudah tahu Mana yang Menurut kamu baik dan benar Baik dan benar sendiri Itu sebenarnya juga label Ya Jadi Semuanya balik lagi Ke kamu Yang mengatur Dengan siapa Kamu akan Berhubungan Dan berkomunikasi Balik lagi disitu Dan lalu Untuk kalian yang masih single Bagaimana Saya tidak tahu Ini Sepertinya ada beberapa Di antara kalian Bentar Bentar Ini bisa kamu Atau Orang yang kamu cintai Bisa jadi Orang yang kamu cintai ini Orang yang Kamu cintai ini Memiliki beberapa Orang lain Yang suka sama dia juga Atau Ada orang yang mencintai kamu Tapi orangnya Tidak cuma satu Kayak gitu Dan disini Arahnya adalah Lebih ke arah gini Kamu doa dulu Sama Tuhan Atau Pantau dulu Ya Pantau dulu Kira-kira Ini orang Kedepannya gimana Sama aku Kedepannya Kalau misalnya Aku serius sama dia Nanti gimana Itu pilihan kamu Kamu boleh Memiliki Free will Seperti itu Pilihan tersebut Karena Namanya Hubungan Pernikahan Untuk Lebih kejenjang serius Kita maunya adalah Satu kali seumur hidup Ya kan Nah disini Lebih ke arah Sebisa mungkin Kamu lebih ke arah Tanyakan Diri kamu ini Lebih nyaman Dengan siapa Dan perhatikan juga Ini orangnya juga Bagaimana Ya Dan apakah Kamu bersedia Kalau misalnya Dia banyak kurangnya Tanyakan lagi Ke diri kamu Bersedia gak Kamu sama dia Kayak gitu Ya Dan Jangan lupa Berdoa kepada Tuhan Ya Tuhan Berikanlah aku Petunjuk Apakah dia memang Benar-benar Orang yang terbaik Untuk aku Jangan sampai Kamu memaksakan Kehendak Misalnya Aku maunya sama dia Eh Gak boleh Doa kayak gitu Itu Salah Yang ada kamu Memaksakan kehendak Takutnya Dengan kamu Kepada Satu orang Ternyata Yang seharusnya Cocok Atau baik Untuk diri kamu Malah pintunya Ketutup Malah jadi buat Orang lain Kalau kamu doanya Maksa Bahaya disitu Jadi tetap terbuka Belajar untuk Tetap open minded Oke Jangan kekeh Oke Itu bagi kalian Yang masih single Lalu berikutnya Bagi kalian yang sudah Berpasangan Bagaimana Wah Gimana ya Kalian Bagi kalian yang Sudah berpasangan Hubungan kalian Walaupun Misalnya lagi Bertengkar atau apa Akan semakin Erat Sebenarnya kalian sudah tahu Apa mau kalian Satu sama lain Keinginan kalian apa Tapi kalau misalnya Kalian lagi bertengkar Atau kurang jelas Ungkapkan lagi Gak apa-apa Saling bekerja sama Satu sama lain Solidaritas kalian Ini sangat Bagus Sangat kuat Jadi kayak Men-support Satu sama lainnya Dan saling Mengelengkapi Satu sama lainnya Jujur aja Mungkin beberapa Zodiak yang lain Kalau melihat kamu Sama pasangan kamu Beberapa ada yang Merasa iri Karena kalian Benar-benar Kompek banget Solid banget Hubungan kalian Walaupun ada masalah Hadapi Segera Dan jangan ditunda Berlarut Oke Itu sih Yang saya baca Untuk Zodiak Virgo Sebenernya kalian Sudah tahu Antara kamu Sama dia Maunya apa Dan saling Mengungkapi Satu sama lain Terus Tahu Kelemahan Kamu Terus Dia Jadi kayak Jadi Tahu kelemahan Pasangannya Masing-masing Yang penting Komitmennya Disini sih Kuat Disini Tujuannya Juga kuat Walaupun Kondisinya lagi Naik Turun Naik Turun Tapi kalian So Tetap Soli Itu yang Saya salut Oke Oke Itu aja sih Dari saya Saya juga Mohon maaf Apabila ada Salah kata Dan Apabila kalian Ingin Memberikan saran Dan masukan Silahkan tulis di kolom Komentar Dan Kalau gitu Saya izin pamit Undur diri dulu ya See you Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa